selamat berjumpa dan salam sejahtera pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik tepat menyemprot hama wareng hama wareng merupakan salah satu hamap pada tanaman padi yang sering menjadi momok menakutkan bagi petani pasalnya selain menimbulkan kerugian besar dan rampak gagal panen hama ini juga berperan sebagai pembawa virus pada tanaman padi terutama virus kertil hama wareng menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan pada bagian selepas daun hama ini mulai menyerang tanaman padi pada saat masih berada di pesemayan sehingga tanaman padi siap untuk dipanen dalam melakukan pengendalian mereng penyemprotan merupakan solusi yang paling sering digunakan oleh para petani sebenarnya penyemprotan hama wareng tidak jauh berbeda dengan penyemprotan hama lain hanya saja terdapat teknik khusus yang perlu diperhatikan ketika akan menyemprot hama ini berikut adalah beberapa teknik khusus yang dapat digunakan untuk pengendalian hama wareng yang pertama penggunaan pesticida perlu dikombinasikan antara pesticida dengan sistem kerja kontak dan sistemik kombinasi ini dapat menghasilkan cara kerja yang maksimal untuk membunuh hama wareng baik usia muda ataupun wareng dewasa jangan sekali-kali menggunakan pesticida yang berbaan aktif di retroid sintetik karena akan memperberatangan hama wareng walaupun ketika disemprot wareng terlihat jatuh dan mati yang kedua jika memungkinkan sebelum menyemprot sebaiknya tawah di air setinggi mungkin hal ini bertujuan agar hama wareng naik ke atas dan mudah disemprot dan hama wareng yang terdapat karena terkena peti juga akan terhanyut dan mati yang ketiga penyemprotan dilakukan dengan volume semprot yang tinggi dan harus merata selain itu nozzle sprayer perlu dikentangkan sehingga lancaran spray berbentuk kabut dan bukan mancur penyemprotan diarahkan pada bagian pangkal batang bukan pada daun bagian atas karena biasanya hama wareng berada dan menyerang pada pangkal batang tanaman untuk hal yang keempat dalam satu hamparan usahakan penyemprotan dilakukan secara bersama-sama penyemprotan bersama sepremasal wareng dilakukan agar hama wareng tidak berpindah ke sawah sebelah ketika disemprot untuk hal yang kelima pada tingkat serangan hama wareng yang berat dan terasa sulit dikendalikan sebaiknya penyemprotan dilakukan menggunakan mist blower karena hasilnya akan lebih jauh lebih merasa dan lebih cepat walaupun tentu peralatannya akan lebih mahal penyemprotan pada tanaman padi yang tidak menggunakan busi lokowo diharuskan dilakukan peningkapan hal ini bertujuan untuk memberikan jalan ketika melakukan penyemprotan dan memberikan ruang untuk nozzle sprayer selain penyemprotan masih banyak cara pengendalian yang lain yang bisa dilakukan untuk membasmi hama wareng tersebut bisa juga menggunakan musuh alami kemudian informasi singkat mengenai cara melakukan penyemprotan untuk mengendalikan hama wareng semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk petani di seluruh Indonesia terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati